Selamat malam saudaraku semuanya, pecinta ternak bebek, pedaging khususnya untuk jalur pemula. Di sini kita lagi di kandang broding milik Pak Suleman di Desa Ngayam. Hari ini check-in 500 ekor. Ini kita lihat, kita pantau. Langsung turun. 500 ekor. Semoga berkah untuk awal ternak. Ternak periode kedua di kediaman Ngayam, Pak Pak Suleman. 500 tanpa kematian di kedatangan. Semoga aman terkendali. Suasananya hangat cukup untuk di EUD. Broding langsung ke tanah dengan sekam, lapis ame. Simakan. Oke. Sementara itu untuk hari pertama, tetap memantau sampai panen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Bowo, guys. Hari ini kita di Ngayam. Di Lebojonegoro. Kita berada di rumah Pak Fajar. Kita lihat isi rumahnya. Loh, rumahnya. Kita lihat isinya kandang. Penuh. Oma itu dipenuhi pahkan. Jadi gini lho. Oma-oma itu omah. Tapi isinya pahkan, guys. Loh, bayanglah lho. Rumah, kamar. Tapi diisi lho pahkan. Masya Allah. Ini viral lagi nanti ini ya. Jadi bukan cuma yang di Madura ya. Di Bejonegoro pun ada. Kalau Madura kan sapi isi ini. Nah, kalau ini pahkan. Pul. Ini, kalau ini ya. Hei, Mas Buru. Kamu ada, Pak. Kita berkunjung, guys. Di rumahnya Pak Fajar. Kita ngobrol sebentar. Baru nanti kita pulang ya. Kandangnya jos. Tinggal pembendahan-pembendahan lagi ya. Untuk wilayah Gaya yang butuh pahkan. Monggo langsung merapat ke Pak Fajar ya. Sedia. Pakan. Sedia pahkan. Aduh. Apa, Pak Fajar ini nanti ke Pak Fajar ini. Ya, Pak Fajar. Jos, jos, jos. Yes, sementara itu dulu. Mau ngobrol-ngobrol sebentar. Baru nanti kita langsung pulang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 800 MFG. Insya Allah sehat. Mbak Alfiat. Di Pak Fajar. Oke. Oke. Melunitari sesuai arah jarum jam. Nah, seperti ini keadaannya. Jadi naluri alami seperti ini. Kalau hewan apapun, pasti searah dengan jarum jam. Gak ada yang melawan jarum jam. Nah, seperti ini. Ini naluri alami. Jadi melunitari seperti ini. Insya Allah. Bismillah. Pamen. MFG. Kita lihat perkembangannya dirur-dirur ya. Oke. Hun. Nakut tak? Kapan-kapan?